Apa itu Sigma Mel? Sigma Mel adalah tipe yang lebih sulit dipahami. Mereka suka merenung dan bersifat misterius atau tipe yang sulit didefinisikan. Mereka menyukai ruang mereka sendiri dan tidak mengikuti orang lain. Mereka tidak serta-merta ingin memimpin atau mengikuti dan ingin mendiri, sehingga memiliki julukan Lone Wolf. Meskipun mereka terlihat pendiam, Sigma Mel berada di tingkatan yang sama dengan Alpha Mel pada hirarki sosial. Berikut ini adalah ciri-ciri dari Sigma Mel yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, Mandiri. Mereka dapat mengandalkan diri sendiri dan tidak bergantung pada lingkungan sekitar atau mencapai atau mendapatkan apa yang mereka inginkan. Selain itu, mereka tidak suka membuang waktu dan merasa cukup dengan lingkaran pertemanan atau sosial yang tidak terlalu besar. Yang kedua, Misterius dan Berkarisma. Mereka merupakan tipe pendiam, sehingga sulit dipahami dan sulit dijangkau karena tidak suka membagikan hidup mereka secara berlebihan. Selain itu, dengan kepribadian yang tenang dan memiliki kepercayaan diri yang baik, mereka dapat menonjol tanpa bertindak agresif. Yang ketiga, Kritis. Sigma Mel sangat suka merenung dan mempertanyakan kehidupannya seperti, Mengapa kita ada di sini? Apa tujuan kita hidup? Bagaimana menjalani hidup yang baik? Dan pertanyaan mendalam lainnya. Selain itu, mereka juga sering memikirkan perkataan orang lain dan menyadari bahwa keterampilan berpikir kritis sangat penting untuk bertahan hidup. Yang keempat, Apa Adanya. Mereka tidak peduli dengan apa yang sedang populer, yang penting dapat terlihat baik. Selain itu, mereka merasa puas dengan apa yang dimiliki. Tipe ini lebih memilih kecerdasannya, kepintaran dan keterampilan daripada kepemilikan materi apapun. Yang kelima, Mudah Beradaptasi. Mereka dapat dengan mudah menyesuaikan diri dan berbaur dengan lingkungan sekitar. Selain itu, mereka juga dapat mematuhi aturan dan mengerjakan apa yang menurut mereka benar. Namun, meskipun mereka dapat menyesuaikan diri dan mematuhi aturan dengan baik, mereka tidak suka dikendalikan oleh orang lain.